Intro Halo, kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris Untuk kali ini kita masuk kepada materi yang baru Namanya adalah Past Continuous Tense Past Continuous Tense Actually, we have learned a part of this Kita telah mempelajari bagian dari ini sebelumnya Pada kelas 8 Yaitu Present Continuous Tense Mari kita masuk kepada Past Continuous Tense Di sini kita lihat ada kata Past Ada kata Continuous Ada kata Tense Ingat, pernah disatakan bahwa Yang dinamakan dengan Tense Has the same meaning Memiliki arti yang sama dengan Time atau Waktu Artinya adalah keterangan waktu Bentuk waktu atau bentuk kegiatan Yang dilakukan ketika atau pada Lihat Ada kata Continuous Ingat, Continuous also has the same meaning With Namanya adalah Progressive Progressive atau Continuous Maksudnya adalah berkelanjutan Artinya dilakukan sebelumnya dan dilakukan lagi separang Berkelanjutan Maka ciri-ciri dari Tense Minus itu Biasanya ada kata sedang Maka kalau kalian ingat-ingat lagi materi kita pada kelas 8 dulu Sedang itu Maka dia itu Harus menggunakan kata kerja berbentuk Ing Ya, kemarin itu Present Tense Past berarti sesuatu yang sedang dilakukan di masa sekarang Nah, disini ada kata past Berarti dia merupakan bentuk lampau Atau bentuk yang sudah lalu Bisa disimpulkan bahwa Kalau dikatakan dia past continuous tense Berarti dia merupakan bentuk waktu Yang sedang Atau bentuk waktu yang menerangkan kegiatan yang sedang dilakukan Pada masa lampau Jadi dia melaporkan Apa yang dulu sedang dilakukannya Itu dia Kita sempurkan disini Ini dia Maka seperti yang disikatakan tadi Past continuous tense Maksudnya adalah Bentuk waktu Atau bentuk kegiatan Dimana kita ingin melaporkan Apa yang sedang kita lakukan Di masa lampau Itu dia Langsung kita garis bawahi Dia pasti menggunakan kata sedang Dan dia terjadi di masa lampau Kalau sebelumnya kita belajar present tense Contoh kita ingin mengatakan Dia sedang belajar Maka itu kan present tense ya Biasanya kita akan mengatakan Dia sedang belajar Kita anggap dia perempuan Maka kita katakanlah She is learning Sebelum Miss masuk kepada pembentukannya Atau bagaimana ciri-cirinya Kita masuk kepada time signal Atau ciri-ciri waktunya Ya Kalau dikatakan dia Past continuous tense Dia merupakan kejadian di masa lampau Yang sedang dilakukan Jadi kita melaporkan Apa yang sedang kita lakukan dulu Ada kata dulunya Gitu ya Jadi dia itu harus bentuk Waktunya spesifik Ini contohnya At 9 o'clock Pada jam 9 Jadi bukan sesuatu yang berulang-ulang Melainkan sesuatu yang dikerjakan Atau dilakukan pada waktu yang spesifik At that time Pada waktu itu Jadi kalau present continuous kemarin Dia at this time Tapi yang ini at that time Yesterday morning Jadi dia lebih spesifik Oke kita masuk kepada formula Kalau dikatakan dia formula Dia merupakan rumus atau pembentukannya Ingat sebuah kalimat dibentuk Harus memiliki subjek dan predikat Ya Harus ada kelakunya Subjek Maka kita bikin rumusnya adalah Subjek plus Maka subjek ditambah Nah tadi kan Miss bilang Ciri-ciri dari kata-kata minus itu Harus memiliki kata kerja berbentuk ing Kita bikin dulu di sini groupingnya Grouping Kalau yang dinamakan dengan kata kerja berbentuk ing ini Dia tidak bisa berdiri sendiri Jadi di belakangnya harus ada tubi Ya Ingat tubi itu apa aja Ada is-m-r lalu ada was-war Tapi ingat Ini bentuk lampau Maka tubi yang kita pakai bukan is-m-r Melainkan was dengan war Ditambah grouping Lalu di depannya boleh ada objek Atau complement Ini dia Maka inilah yang harus kalian ingat Subjek ditambah tubi Tubi di masa lampau adalah was atau were Menggunakan kata kerja berbentuk ing Kemudian ditambah objek atau complement Inilah yang harus kalian ingat Itu dia Coba kita masukkan dia dalam subjek-subjeknya Kita sebutkan dulu subjek Maka di sini ada I You Kemudian ada kata day Ada kata we Ada kata she Ada kata he Ada kata it Ada kata you Sudah? Kita bagi-bagikan dulu penggunaan was dan warnya Jadi was itu boleh digunakan kepada subjek yang satu Sedangkan were itu kepada benda yang lebih dari satu Ya Atau orang yang lebih dari satu Maka kita lihat ada kata I Maka dia menggunakan was You They We Dia menggunakan were Ingat bahwa you di sini meskipun dia hanya satu Dia istimewa Kemudian she He It Karena mereka adalah satu Maka gunakan kata was Kemudian ada kata you Gunakan kata were Baik kita masuk ke contoh soal Miss sengaja bikin dua di sini Ya The first example Mereka sedang bernyanyi pada pukul tujuh Mereka sedang bernyanyi pada pukul tujuh Kita coba menggunakan past continuous tense yang kita katakan tadi Kenapa kita pakai past continuous tense Karena dia digunakan dengan waktu yang spesifik Lalu menggunakan kata sedang Itu dia Kita ambil dari kata mereka Ingat selalu dia menggunakan subjek Oke Mereka Maka kita katakan day Ya Sedang Ingat Kalau ada kata day Maka di depannya terlebih dahulu buat to be-nya To be-nya day itu adalah Dia itu lebih dari satu They mereka lebih dari satu Maka gunakan kata were They were Bernyanyi Bernyanyi adalah sing Tetapi ingat Dalam continuous tense dia harus menggunakan verb ing Ingat sing itu bagaimana Kita katakan dia singing They were singing Kalau mau menunjukkan waktu gunakan kata at Seven o'clock Itu dia Kita masuk contoh yang kedua Kami sedang berenang siang kemarin Mirip seperti ini ya Kalau ini pagi kemarin Sekarang kita mau bikin siang kemarin Maka kami Ambil kami We We itu lebih dari satu Maka gunakan kata were Berenang Kita gunakan Swimming We were swimming Siang kemarin Kalau ini pagi kemarin Maka gunakan siang kemarin adalah Yesterday Afternoon Nah pernah mis beritahu bahwa Kalimat itu bisa saja berbentuk positif Berbentuk negatif Atau berbentuk interrogatif Berbentuk negatif maksudnya dia tidak melakukannya Introgatif artinya dia ingin menanyakannya Maka sekiranya kita ingin mengubah dia ke bentuk negatif Namanya juga negatif atau tidak Tinggal tambahkan kata not di depan to be nya Kalau sekiranya kau ingin mengubahnya menjadi interrogatif To be nya ini pindahkan ke depan Maka jadi bagaimana Were Ambil day nya Were day Tidak berubah Singing At 7 o'clock Jangan lupa Make the question mark Atau tanda tanya Nah setelah dari contoh soal tadi Misalkan kembali lagi kepada ciri-ciri Past continuous tense tadi Bentuk waktu yang sedang Terjadi tadi itu Maka ciri yang pertama adalah Dia digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang sedang dilakukan Yang pertama Sedang Ingat terlalu ada kata sedangnya Kemudian yang kedua adalah Sama juga Merupakan kegiatan yang sedang dilakukan Dan ada kejadian lain setelahnya Ada sesuatu yang menginterpsinya Jadi selainnya kalau contoh habis bilang begini Ketika aku sedang mengajar Dia lewat Maka kejadian yang pertama adalah Saya sedang mengajar Kemudian kejadian kedua adalah Ada seseorang yang lewat Maka untuk menyampaikan kedua Kegiatan tersebut Maka kita menggunakan past continuous tense Bagaimana dia? Ini dia Nah disini dibuat The using of when and while Or penggunaan when dan while Nah apa when dan while itu Miss Dia artinya adalah ketika Ya ketika Disini pertama Miss mau melaporkan kembali Ciri kedua tadi Kegiatan yang sedang dilakukan Dan ada kejadian lain setelahnya Jadi ada yang sedang dilakukan Lalu ada kejadian berikutnya Ya Cara menggabungkan kedua kejadian tersebut Kita menggunakan when dan while Tetapi Penggunaan atau cara menggunakannya berbeda Yang pertama Kita masuk kepada when Ya Kalau when ini Dia ingin memberitahukan kejadian setelahnya Maka contoh seperti Miss bilang tadi Ketika aku sedang mengajar Ketika aku sedang mengajar Dia lewat Ya Ketika aku sedang mengajar Dia lewat Kita bikin disini Ketika Aku Sedang mengajar Sedang mengajar Kita terus kita bikin Dia lewat Nah disini When yang Miss katakan disini Ya When itu digunakan untuk Menyatakan kejadian yang terjadi Setelah kejadian sedang Ya Maksudnya gimana Miss Ya Ketika aku sudah mengajar Berarti Itu adalah kejadian pertama Ya Ketika aku sudah mengajar Dia lewat Bukan dia lewat terlebih dahulu Kemudian aku mengajar Tidak Ya Maka When ini kita gunakan dimana Sebelum sih Dia lewat Kan itu kejadian setelah Gitu ya Maka Aku sudah mengajar Tidak perlu menggunakan kata Ketika Ya Maka menjadi Aku sudah mengajar Ambil akunya I Ingat Aku itu menggunakan Yang itu diapa Was atau word Was Maka I was Mengajar Teaching Sudah Ambil kata When Ketika When Sudah Dia lewat Lihat Kejadian pertama itu Selalu menggunakan Past Continuous Stance Sudah Sedangkan Yang di depan When itu Harus menggunakan Past Stance Yang pertama PCT Maka di depan Si When Harus PP Atau past tense Maka I was Teaching When Ketika Dia lewat Contoh Kita anggap Laki-laki ya He Kan di depannya Past tense Maka kata kerjanya Past tense itu adalah Bentuk kedua He past Maka disini Subject Plus Group 2 Ya Kita coba Satu lagi Dia Menangis Dia menangis Ketika aku berjalan Mana kejadian pertama Apakah menangis terlebih dahulu Apakah berjalan terlebih dahulu Pastikan kejadiannya gini dulu Saya berjalan Kemudian saya menemukan seseorang sedang Menemukan seseorang menangis Maka yang adalah bentuk PCT atau sedangnya adalah Aku Aku berjalan Jadi kata when ini Bisa di tengah Bisa di depan Kita coba di depan When Sudah Ingat Di depan when ini Haruslah dia Subject Plus Group 2 Jadi Harus yang kejadian kedua Maka menjadi Yang kejadian kedua adalah Si Dia menangis Dia menangis Kita anggap disini Dia perempuan Oke Maka When she Bentuk kedua kan Maka menjadi When she Cried Ya Kalau when yang muncul duluan Maka pakai Koma When she cried Ambil akunya I Ingat Ini berarti PCT kan gitu Maka I I was berjalan Walking Itu dia Ingat When itu Digunakan untuk Menyatakan kejadian kedua Berarti ada kejadian sebelumnya Itu dia Baik Kita masuk Ke penggunaan While Tadi itu penggunaan When Ingat Kalau penggunaan When itu Ingin menyatakan Atau diletakkan dia Untuk menyatakan Kejadian Yang telah terjadi Setelah Setelah Kegiatan sedang Masuk ke while Masuk ke while Dia mau menyatakan Kejadian sebelum Kejadian sebelumnya Contohnya Contohnya Ketika aku sedang mengajar Dia lewat Contohnya sama ya Ketika aku sedang mengajar Dia lewat Maka yang menggunakan while adalah Bukan dia lewat Merupakan Aku sedang mengajar Justru while itu Digunakan Sebelum Atau di belakangnya Yang sedang dilakukan Kalau when tadi Dia itu digunakan Sebelum Kejadian setelah Gitu dia Oke Kita masuk ke yang while Kita masuk kepada yang while Ketika aku sedang mencuci Mereka datang Langsung lihat Mana kejadian pertama Ketika aku sedang mencuci Mereka datang Berarti duluan dia mencuci Lalu ada Yang menginterpsi Yaitu Mereka datang Maka Ini kejadian pertama Ini kejadian kedua Tetap saja seperti tadi Ya Kejadian kedua itu Selalu menggunakan Subject plus Virtue Subject ditambah Kata kerja kedua Sedangkan kejadian pertama Menggunakan PCT Atau Pass Continuous Test Nah Maka jadinya bagaimana Ambil while Ambil while While Ini aku sedang mencuci Aku itu Jumlahnya satu Sedang Maka gunakan to be aku I I was Mencuci Mencuci adalah Wash Ya Kalau dia PCT Atau pas Continuous times Maka Menggunakan Brewing Washing Udah Karena while Yang muncul duluan Kasih tanda koma While I was washing Sudah Mereka datang They Ini subjeknya Kata kerja keduanya Datang Maka Came Itu kata kerja kedua Dari Come Kita masuk ke yang kedua Aku Bertemu guruku Ketika aku Pergi ke medan Mana duluan terjadi Apakah kau Bertemu dulu Dengan gurumu Lalu kau pergi ke medan Atau Kau pergi ke medan Lalu bertemu Dengan gurumu Maka kejadian yang pertama Adalah Pergi ke medan Kan Baru ketemu gurumu Itu kan Kejadian pertama adalah Pergi ke medan Bertemu guru Adalah Kejadian kedua Maka ini yang PJT Ini yang PT Atau Menggunakan Subjek Ditambah kata kerja kedua Jadi yang menggunakan While adalah Kejadian pertama Disulangi When Digunakan untuk Kejadian kedua Sedangkan while Digunakan untuk Kejadian yang pertama Atau yang sedang Maka jadi Kalau disini Tadi whilenya datang duluan Boleh di tengah Kita taruh Oke Kita ambil yang pertama Aku bertemu Ingat pakai kata kerja kedua ya Aku bertemu Maka kata kerja keduanya Bertemu adalah Meet kan Kalau kata saja pertamanya Adalah meet Maka bentuk keduanya adalah I met Guruku My Teacher Udah Karena ketikanya berada di tengah Jadi tidak perlu pakai koma Maka menjadi I met my teacher While Ketika Aku pergi ke bedan I Udah To be-nya I adalah Was Pergi Go Kalau disini di EPCT Maka go Bentuk in-nya adalah Going Ke bedan To bedan Sangat seder Oke everybody Sekian Pembelajaran hari ini Terima kasih telah Belajar bersama saya Selanjutnya Latihan-latihan Atau contoh soalnya Akan disampaikan kepada kalian Atas perhatiannya Saya berjawabkan Terima kasih Thank you See you Selamat menikmati